Kehidupan pasangan suami istri Sandra Dewi dan Harfi Muis sedang menjadi sorotan. Hal ini muncul setelah Harfi terjerat kasus dugaan korupsi. Suami aktris Sandra Dewi, Harfi Muis terseret dalam kasus korupsi dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Kini, Harfi Muis ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024, dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, bagaimanakah nasib Sandra Dewi, usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka korupsi? Mengenai kemungkinan Sandra Dewi akan ikut terseret kasus serupa atau tidak Kejagung Buka Suara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Republik Indonesia Ketut Sumedana mengatakan, bisa saja ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus serupa. Apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan indikasi sang aktris mengetahui tindak tanduk suaminya tersebut. Namun, Ketut tak mau memberikan pernyataan lebih terkait hal itu. Lebih lanjut, Ketut mengatakan, saat ini Harfi Muis harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Begitu pula, jika Sandra Dewi ikut terlibat, Ketut menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Sebagai informasi dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harfi Muis menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Kamarudin Simanjuntak sebut Sandra Dewi kemungkinan bisa ikut terseret. Turut berkomentar mengenai ditetapkannya, Harfi Muis menjadi tersangka korupsi. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menyebut Sandra Dewi kemungkinan bisa ikut terseret dalam kasus rupa. Menurut Kamarudin Simanjuntak, jika sang aktris berdali tak tahu, hal itu akan dianggap janggal. Pasalnya, uang korupsi yang diterima Harfi Muis diduga mencapai 217 triliun rupiah, dan uang dalam jumlah banyak itu, menurut Kamarudin seharusnya wajib diketahui pasangan. Kehidupan pasangan suami istri Sandra Dewi dan Harfi Muis sedang menjadi sorotan. Hal ini muncul setelah Harfi terjerat kasus dugaan korupsi. Suami aktris Sandra Dewi, Harfi Muis terseret dalam kasus korupsi dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Kini, Harfi Muis ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024 dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, bagaimanakah nasib Sandra Dewi usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka korupsi? Mengenai kemungkinan Sandra Dewi akan ikut terseret kasus serupa atau tidak Kejagung Bukaswara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Republik Indonesia Ketut Sumedana mengatakan, bisa saja ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus serupa. Apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan indikasi sang akris mengetahui tindak tanduk suaminya tersebut. Namun, Ketut tak mau memberikan pernyataan lebih terkait hal itu. Lebih lanjut, Ketut mengatakan saat ini Harfi Muis harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Begitu pula jika Sandra Dewi ikut terlibat, Ketut menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Sebagai informasi dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harfi Muis menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Kamarudin Simanjuntak sebut Sandra Dewi kemungkinan bisa ikut terseret. Turut berkomentar mengenai ditetapkannya, Harfi Muis menjadi tersangka korupsi. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menyebut Sandra Dewi kemungkinan bisa ikut terseret dalam kasus rupa. Menurut Kamarudin Simanjuntak, jika sang aktris berdalih tak tahu, hal itu akan dianggap janggal. Pasalnya, uang korupsi yang diterima Harfi Muis diduga mencapai 217 triliun rupiah, dan uang dalam jumlah banyak itu, menurut Kamarudin seharusnya wajib diketahui pasangan.